Halo guys, welcome back to my channel guys Yang pasti be be fish ya guys Jangan lupa Tetap dukung kita Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Supaya teman-teman di rumah Semuanya banyak yang tahu tentang info-info tentang dunia ikan Kemudian ada tips, trik, tutorial, podcast, dan vlog ya guys Nah, pada konten kali ini Kita mau share ke teman-teman Ketika pada postingan ini Kan kita sudah bahas Mukbang predator pakai lele potong guys Nah, kali ini biasanya diselah-selah Kita kasih makan lele potong 3 hari sekali Kita kasih udang beku guys Nah, udang bekunya seperti apa? Itu kalau di Jogja sering dibilangnya udang kali atau udang sawah Yang bentuknya kecil-kecil guys Nah, itu dibungkus kemudian dimasukin freezer Nah, dijualnya dalam bentuk beku guys Itu yang kita sebut udang beku guys Nah, untuk makan udang beku itu Kita kasih diselah-selah 3 hari sekali itu Ketika ikan-ikan kita makan Lele potong guys Nah, biasanya kita kasih semua tank yang ada di sini Sekali makan kita bisa sebut cemilan ya guys Itu biasanya kita kasih setengah kilo guys Alias 2 plastik Karena 1 plastik itu beratnya 250 gram guys Nah, gimana keseruannya Nanti jangan lupa tetap bantengin channel ini terus ya guys Nah, selain kita kasih selah-selah Atau bisa dibilang cemilan Ada beberapa temen yang nanya Gimana sih pola makan atau makan apa aja Ikannya dari bibibis Nah, biasanya kita kasih makan yang pertama Itu makanan utamanya Lele potong tuh guys Di semua tank Kemudian yang kedua Kita kasih udang beku itu tadi Selanjutnya Untuk tank mat-tank mat pemakan pelet Di sini seperti golden dorado Kemudian ada Giriff catfish Kemudian ada oxidola sneaker Kemudian granulosus Kemudian arwana juga makan pelet Gas arwana superlet kita Nah, jadi Satu harinya lele potong Makanan utama Selanjutnya Di hari berikutnya Kadang kita kasih udang beku Dan pelet-peletan guys Tapi kalau predator yang gak mau pelet Ya tidak kita paksain guys Jadi seperti itu Untuk pola makan dari ikan-ikan yang kita keep Dari bibibis Nah, jangan lupa Seperti apa tuh guys Keseruannya Pada saat ikan-ikan kita Makan udang beku guys So Pantengin terus Kita masukin lagi ya guys Semuanya udah mulai makan Dari tadi ada pari Yang udah lumayan naik size Kemudian yang kecil juga udah makan guys Ini kita kasih udang beku yang sudah kita cincang guys Supaya ikan pari yang baby-baby bisa makan guys Tuh Tuh Semuanya udah langsung respon ya guys Yang sana juga pari masih pada makan Kemudian ada juliani makan semuanya Kemudian ada jirif catfish Sangat lahap sekali Rakus ya guys Tuh Ada gurami sabah baby juga Makan udang semuanya Jadi untuk tank ini Sementara untuk makanan utamanya udang Karena untuk mengakomodasi si pari guys Besok kita update lagi Misalnya pada saat kita kasih pellet guys Tuh Florida Semuanya makan guys Tuh Parinya ini Kira-kira menurut kalian cepat gede gak Kita keep pari yang besar itu Sekarang Sekitar ukur 15-17 cm Dari 10 cm guys Waktunya sebulan lebih dikit Nah menurut kalian Itu apakah lambat Atau cepat Atau seperti apa guys Oke guys Sedikit info Yang disini kita punya Pari marble Satu pasang Kemudian ada pari motoro Dua pasang guys Jadi total ada enam pari Biasanya kita Menghabiskan Sekali makan seperti ini Ya sekitaran satu ounce guys Atau 100 gram Kudang beku guys Nah itu Semuanya datang Semuanya makan ya guys Kita cek Gak ada pari Yang tidak makan Oke disitu ada Bipas Orinoko Kemudian ada Mono Disini sebenarnya Juga ada Irwini guys Tapi dia lagi sembunyi guys Masih malu-malu ya Maklum Masih 13 cm guys Irwininya Oke Nanti kita lanjut lagi Ke tank berikutnya ya guys Oke guys Kita masuk ke tank Kedua Yang kita masih Kasih pakan udang guys Nah disini ada Flavican catfish Kemudian ada Palmas Endricari platinum Kemudian ada Bawal Bias Yang namanya Blackberry guys Sama ikan pakan ini Tapi belum habis-habis Dikasih makan oleh Flavican ya guys Nah kita masukkan Udangnya Biasanya Flavican Tidak langsung makan Maklum dia Sifatnya Malu-malu ya guys Suka malu Kalau makan Dilihat orang Malah jadi pakan Untuk pakan ikan Nah itu Blackberry nya Juga makan Nah itu Sangat lahat sekali ya guys Nanti Palmas Kalau udah tahu Disini ada pakan Pasti dia datang guys Oke guys Kita masuk ke tank selanjutnya Disini kemarin Banyak ikan ya guys Yang masih kita tinggal disini Ada Florida Sama Ada picoq bas mono Kecil-kecil guys Karena belum Berani kita gabung Ke tank yang lain guys Coba langsung kita kasih makan Seperti apa responnya guys Tuh Oke Tuh Kita kasih Satu ikan komet ya guys Buat bersih-bersih Biasanya Picoq basnya langsung Sambar guys Tuh Florida Sudah makan guys Mantap Kita tinggal Acah ya guys Ini Camilan rutin Harian ya guys Tuh Pada rebutan nih guys Seru ya Oke guys Kita masuk Ke tank Super Red Arwana guys Kita langsung Kasih guys Apakah ikan ini Mau Nah Tuh guys Langsung Dihajar ya guys Udang bekunya Alhamdulillah Ikan ini Sehat Kemarin Seperti dibully Sama yang gede guys Kemudian Ekonnya patah Tuh Kita mau Salon Biar Ganteng lagi guys Oke guys Sekarang kita kasih makan Ke tank Kesukaan saya nih Yang ada Intermedianya Ada Fogo Kemudian ada Redhook Ada Vitatus Samadamuno Dan Piraiba Guys Coba Kita cek Apakah mereka Langsung Mau ya guys Wah Cakep nih guys Langsung Disambar Udang bekunya Guys Mantap Semuanya Makan tuh guys Oke Redhook Langsung Makan Tuh Ada Dats NTT Kita juga Langsung Makan Guys Dia Suka Sekali Frozen Food Ya guys Sama Kalau ada Ikan hidup Dia juga Makan Guys Tuh Sangat Raku Sekali Semuanya Guys Ini By the way Ini tank Yang kemarin Kita konten Ya terkena WS guys Tapi ini Sudah mulai Berangsur Kuli Sudah Beberapa Sudah mulai Jenong Lagi Dan Ikanya Alhamdulillah Kembali Sehat Ya guys Kemarin Ini Belum Sempat Kita Obatin Cuman Pakai Heater 2 Malem Alhamdulillah Ikannya Sudah Balik Normal Lagi Guys Walaupun Suhunya Masih Dingin Kita Masih Tetap Observasi Terus Biar Kita Selalu Waspada Nanti Kalau ada Ikan Ikan Kembali Lagi WS Guys Tuh Biraiba Biasanya Santui Guys Kalau Yang lain Sudah Puas Baru Dia Masuk Makan Guys Kecuali Lele Potong Ya Kalau Lele Potong Dia Langsung Hajar Guys Coba Kita Tuh Biraiba Udah Makan Tuh Nah Tidak Ada Yang Tidak Makan Vitatus Tadi Udah Makan Dats NTT Juga Udah Makan Semuanya Makan Kita Kasih Lagi Guys Tuh Biasanya Untuk Camilan Seperti Ini Kita Kasih Sesukupnya Caya Guys Karena Ini Buat Harian Supaya Mereka Tetap Makan Dan Kita Juga Pengen Naikin Warnanya Secara Alami Guys Caranya Pakai Udang Beku Ini Karena Kita Sama Sama Tau Kan Ada Zat Apa Ya Guys Saya Lupa Nanti Saya Share Di Konten Berikutnya Ya Guys Kita Belajar Dulu Yang Pasti Ada Zat Zat Yang Memang Itu Bisa Dibilang Warna Alami Guys Fogo Lahap 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 Kemudian Semua Ikan Makanya Sangat Ragus Alhamdulillah Sekali Sudah Sehat Lagi Guys Kemarin Seperti WS Sini Terima irgendwago Lagi Selam Dimension 모습 relates N K Dok M Dos S 美 oke guys sekarang kita masuk ke tank yang ada substratenya guys nah disini kita sama-sama kemana udah lihat ya ada beberapa ikan baru juga ada arwana kemudian ada dutch kemudian ada tapah walagus sama kaloi guys sama satu lagi ikan kesayangan stormy guys coba kita masukin langsung tuh udang begunya kira-kira seperti apa ya guys responnya oke udah makan guys oke cakep banget tuh putih turannya kalau makan dia langsung menyambar guys nah tuh Irwini juga makan guys bagus sih guys Irwini juga udah makan langsung dia sama udang biasanya dia pelet sih nah ini dia udah mulai lahap tuh makan udang begu guys wah tuh tapahnya keluar guys tapah juga makan dutchnya sangat ragus ya guys dutch 3 bar nya walaupun sedikit kotor kita tetap sangat suka ya guys tuh kaloi nya datang dan makan guys wah ini juga makan nih stormy nya juga makan udang begu guys nih nih guys wah sangat ragus ya wah ini Irwini makan semuanya makan guys kita seneng sekali pastinya ya kalau ikan-ikan kita semuanya sehat dan makan ragus guys karena salah satu keseruan kita keep ikan pasti dong pada saat feeding guys nih gimana menurut kalian ada yang bisa disampaikan ke kita bisa tulis di kolom komentar ya guys oh iya guys ini walaupun substrat tuh ada nanti ada juliani sama janin bab yang suka mengaduk-aduk cari sisa makanan guys jadi kalau kita habis makan gini nanti tidak kita sifon guys kita hidupkan wavemaker nanti ada kotoran-kotoran pasti masuk ke filter guys kalau untuk sisa makanan mah aman karena semuanya sudah dicari tuh sama ikan-ikan dan dasar guys ada jirif kemudian ada juliani semuanya pasti cari-cari di pasir kita masukin lagi sekali sebagai bonus karena mereka sangat ragus sekali ya guys tuh storminya keren banget sumpah coba nih kita masukin guys lagi oke diambil oleh kaloi guys wah seru banget ya guys tuh storminya ragus banget guys oh papahnya juga keren pokoknya guys nih oke guys sekarang kita masuk ke tank gede ya guys kita kasih sisanya aja karena memang ini bisa disebut camilan guys untuk makanan utamanya ini tetap ikan lele yuk langsung kita masukin seperti apa responnya untuk udang buku ya guys wah oke guys wah ternyata gak kalah ragus sama lele guys tuh sana semuanya makan oke wah granulosis yang kita beli kemarin udah makan guys wah keren nih tuh granulosisnya udah makan guys waduh bebasnya cakep ya guys pada saat makan tuh semua mark yang keluar guys oke tuh granulosisnya udah sehat lah nih alhamdulillah kemudian ada nigger kemudian sirif wah turun guys tuh stormy kita yang besar turun makan pastinya guys oh bedbar makan kemudian kita ada dorado tiga semuanya makan guys juga ada monster florida guys sangat gendut banget ya lucu kayak yang punya dulu om retno guys gendut juga tuh ini tadi saya perkirakan satu on nih guys untuk yang tank gede ini habis belum sampai satu menit guys wah cakepnya mereka setengah kilo guys kayaknya ini atau satu kilo untuk udang beku biar mereka semuanya kenyang guys tapi gak apa-apa namanya juga jemilan guys keren kan jadi kita kasih makan tiga hari sekali kemudian kalau pas sekalian kita cek-cek ikan kita juga kasih cemilan guys biar mereka seneng oke sekian dulu ya guys semua tank udah kita kasih udang beku untuk info aja untuk kasih makan udang beku kali ini kita habis setengah kilo guys setengah kilo bisa udah untuk 1,2,3,4,5,6,7,8 tank guys tapi tetap tidak kenyang ya guys namanya juga jemilan oke jangan lupa pantengin terus channel BibiWish guys sub indo by broth3rmax nah gimana guys tadi kalian semuanya udah liat kan keseruan kita kasih makan udang beku dari yang tank utama atau tank besar ini itu habis 1 plastik guys alias 250 gram udang beku sekali makan cemilanya guys maklum ya ikannya gede-gede dan juga lumayan banyak kemudian untuk tank kedua disini kita kasih ya sekitaran 3 kali kita naruk tadi ya guys karena disitu ada 6 pari guys walaupun parinya masih baby dan ada orinoko sama mono sama ikan-ikan lain tentunya nah kemudian di tank selanjutnya ada tank klavikan tadi kita semua udah kasih arwana semuanya sampai tank yang intermedia tadi guys seru banget kan nah untuk informasi aja nih guys kita memang sementara ini untuk ikan intermedia itu kita program kebanyakan makan udang beku supaya naik warna guys kemudian terakhir tadi di tank yang ada golden mussel kemudian ada tapah ada irwini itu semuanya juga sudah kita kasih nah ini teman-teman yang masih ketinggalan jangan lupa dilihat pada saat kita kemarin kasih makan udang beku ya guys di video di atas nih nah itu makanan utama kita adalah lele potong kemudian kita juga kasih makan tambahan tuh guys di sela-sela 3 hari sekali kita masih makan lele potong biasanya di sela-selanya kita kasih udang beku ini guys supaya pertama buat sembilan dan kedua harapan kita buat naikin warna tentunya karena kan di dalam udang itu ada zat-zat yang bagus guys untuk warna nah biasanya mungkin akan kita bahas di next content itu dalam satu hari pertama setelah di sela-sela itu kita kasih udang keku kan di hari berikutnya kita kasih pelet guys untuk tank mat tank mat memakan pelet contohnya golden dorado kemudian ada catfish oxidora sneaker granulosus giraffe dan disini ada white bar kemudian ada hemiarus stormy juga makan pelet kemudian kita kasih pelet juga di semua tank siapa tahu semuanya pada ikut-ikutan makan pelet karena di set tank kita agenakan semuanya ada tank mat untuk memakan peletnya guys siapa tahu kan checkboard kalau ikan benator yang kita keep itu juga makan pelet kita jadi lebih enak untuk keep nah sekian dulu guys untuk konten kali ini tetap ya jangan lupa dukung konten ini dengan cara subscribe like komen share supaya teman-teman di rumah semuanya lebih tahu tentang dunia ikan dan nanti dari kita juga ada tips trik kemudian ada vlog juga kita grepuk hobi-hobis yang ada di Jogja ini khususnya dan umumnya yang ada di semua Indonesia amin ya guys oke guys cukup sekian dulu konten kita kali ini dengan topik makan udang beku sebagai jemelan untuk ikan benator kita guys so tetap semangat keep ikan yang kalian masing-masing di rumah dan tetap hubungi channel ini ya guys see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati